Hai cek mic 12 Oke kali ini nyantai aja kali ya bikin videonya gue lihat video gue yang kemarin kemarin kayaknya hafalan banget kaku jadinya jadi gue punya script disini gue sambil baca aja ini panjang scriptnya jadi ya udah gue nggak mau hafalan kayak kemarin aneh banget sumpah guang ngeliatnya kayak robot cuk jadi Oke santai ya Jadi kalian pasti tahu kan kalau robot atau komputer itu udah bisa memahami bahasa manusia atau bisa mengenali gambar yang kita berikan atau bahkan lebih canggihnya lagi komputer udah bisa niru suara manusia kayak niru suara tokoh Halo sebuah Nah itu itu adalah kekuatan dari artificial intelligence atau AI sebelumnya kan gue udah pernah bahas ya tentang jalur belajar Python step-stepnya kayak gimana dan disitu gua senggol tentang spesialisasi apa yang kalian bisa ambil atau kalian bisa pilih dengan bahasa pemrograman Python Nah kali ini gue mau ngejelajah lebih dalam tentang salah satu bidang yaitu AI Oke kali ini kita akan berfokus sepada bagaimana Python digunakan dalam membangun AI jadi Python ini adalah bahasa yang ideal untuk membangun AI karena dia ini mudah dipelajari gitu kemudian dia juga memiliki komunitas yang besar gitu sehingga kalian bisa dapat support dari banyak orang gitu atau banyak programmer Python lainnya nah yang paling penting adalah Python punya framework dan library yang sangat powerful untuk membangun AI nah ini yang bakal kita bahas jadi sebelumnya gue mau sedikit refresh dulu atau memberikan penjelasan tentang apa itu AI dari sisi programmer dari sisi kita nih yang bakal ngebikin si AI sederhananya AI itu adalah kemampuan komputer untuk meniru kecerdasan manusia Nah ini tuh mencangkup tiga hal yang pertama ada machine learning dimana komputer belajar dari data jadi datanya kita kasih kemudian dia pelajari data itu nah kemudian ada deep learning yaitu dia ini menggunakan syaraf tiruan untuk mengerjakan tugas-tugas kompleks yang terakhir ada NLP atau natural language processing nah ini memungkinkan komputer untuk memahami bahasa manusia jadi bahasa natural atau natural language itu diproses sama dia kemudian dia berikan jawaban dari apa yang dia pahami Yap videonya ketunda karena ada gangguan jadi oke kita lanjut Nah aplikasi yang bisa menerjebakkan secara real-time atau mobil self-driving atau sistem rekomendasi yang tahu apa yang kalian mau itu tuh mungkin mengandung AI atau bahkan sepenuhnya AI Python adalah salah satu alat utama yang biasanya dipakai untuk membangun AI salah satu ya bukan satu-satunya karena masih banyak bahasa yang lain yang bisa kalian pakai atau tools yang kalian pakai untuk membangun AI Oke sekarang kita mulai masuk ke apa yang harus kalian pelajari untuk membangun AI kalian sendiri atau sistem eh kalian sendiri di sini gua bakal jelasin ada tiga library dan framework yang sangat populer dan powerful yang biasa dipakai gua bakal jelasin satu-satu nah yang pertama adalah TensorFlow itu gua udah berkali-kali ya mention TensorFlow di video gua di video-video sebelumnya cuman kan kalian belum tahu detail ya apa itu TensorFlow dan kayak gimana sih a TensorFlow itu di sini gua bakal jelasin sedikit aja tapi mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran apa yang harus kalian pelajari TensorFlow ini adalah framework open source yang dikembangkan oleh Google dia ini terkenal karena kemampuannya dalam membangun dan melatih model deep learning yang kompleks jadi dia tuh bisa ngehandle model-model deep learning yang bener-bener rumit gitu kemudian dia itu bisa ngebangun jaringan syaraf dengan sangat sederhana gitu atau mudah kayak kalian bayangin TensorFlow ini kayak Lego untuk jaringan syaraf jadi kalian bisa ngerangkai lapisan-lapisan jaringan itu kayak misalnya lapisan convolutional untuk pengenalan gambar atau misalnya kalian bisa tambah lapisan recurrent untuk data sequential nah ini kan enak banget ya gampang gitu cara pakenya kemudian TensorFlow juga punya ekosistem yang luas dia tuh banyak banget tools yang dia tawarin yang dia juga kasih yang dia punya nah itu tuh termasuk kayak tensorboard tensorboard itu untuk visualisasi Nah kemudian ada sensor surfing ini untuk deployment model jadi kalian model yang kalian udah punya tuh kalian bisa deploy di sensor surfing dan TensorFlow Lite ini untuk mobile dan embed jadi yang kecil-kecil gitu enggak enggak berat-berat banget nah contoh aplikasi yang biasa dibangun dengan TensorFlow itu kayak ada pengenalan gambar dan suara kemudian ada terjemahan mesin dan yang terakhir itu ada pemrosesan bahasa alami jadi NLP natural processing language itu biasanya pakai TensorFlow nah yang kedua ada Pytorch Pytorch PT Pytorch ini agak ribet sih Nah Pytorch ini dikembangkan oleh Facebook kalau tadi TensorFlow sama Google ini punya Facebook dia ini framework yang lebih fleksibel dan lebih dinamis dibandingkan dengan TensorFlow karena dia itu pakai dynamic computational graph yang artinya kalian bisa merubah sistem jaringan atau struktur jaringan syaraf sambil sistemnya berjalan Nah kalau Pytorch ini lebih populer atau lebih terkenal di kalangan peneliti AI karena ya karena kedinamisannya dia gitu karena kefleksibelannya dia jadi dia tuh cocok banget untuk ngelakuin eksperimen dan penelitian kemudian dan Pytorch ini juga lebih mudah dipahami untuk pemula sampai yang profesional karena dia nggak serumit TensorFlow nah aplikasi yang dibangun dengan Pytorch ini kurang lebih sama pertama ada pemrosesan bahasa alami ini ini sama kayak si TensorFlow tapi dia juga biasa dipakai untuk komputer vision dan robotika karena ini kan lebih ke eksperimen ya karena robotika itu nggak ada nggak ada pakemnya gitu jadi kalian bisa bebas aja gitu ngelakuin eksperimen di robotika ini khususnya untuk kecerdasan buatan pada robot nah yang terakhir yang ketiga sikit-learn sikit-learn ini juga sering banget gue mention di video-video gue sebelumnya tapi apa sih itu sikit-learn nah sikit-learn ini adalah library yang berfokus pada algoritma machine learning klasik jadi kayak regresi linear kemudian support vector machine atau SVM dan kayak Oh decision tree atau terus ke-means ke-means clustering nah itu tuh algoritma machine learning klasik kemudian dia ini unggul dalam kesederhanaan dan efisiensi yaitu konsisten dan mudah dipahami gitu untuk apalagi untuk pemula ya sikit-learn ini dari dari dua sebelumnya yang yang satu TensorFlow untuk berat-berat yang satu untuk penelitian nah sikit-learn ini lebih lebih simpel lah gitu jadi kalian bisa fokus pada penerapan algoritma tanpa harus pusing belajar implementasi yang rumit gitu nah dia ini spesialisasinya di analisis data dan preprocessing jadi dia punya berbagai macam tools atau banyak fitur untuk nge-handle processing data seperti feature scaling dimensionality reduction ya kan ya ya dimensionality reduction kalian bisa pilih fitur-fitur yang kalian butuhkan untuk pengolahan menggunakan data menggunakan skiller ini aplikasi yang biasa dibangun pakai secretler ini itu tuh kayak analisis data prediksi dan bukan-bukan prediksi yang ini ya beda dan segmentasi pelanggan jadi kalau kalian tahu marketplace tuh dia tuh punya segmentasi pelanggannya masing-masing kalau kalian suka motor dia bakal munculin rekomendasi motor kalau kalian suka sepeda dia bakal munculin rekomendasi sepeda dan dan lain-lain gitu ini dia olah datanya kemudian dia pecah-pecah gitu di segmentasiin nah kalau kalian udah kenal sama tiga framework tadi atau kalian udah coba-coba gitu pakai tiga framework tadi dan eh kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian jadi karena dia itu kan beda-beda ya spesialisasinya dari dari spesialisasi AI kemudian gua sebutin tiga framework nah tiga framework ini punya masing-masing spesialisasinya lagi enggak enggak mentah-mentah kalian bisa pakai tiga framework ini untuk hal apapun dalam bidang AI contoh kayak TensorFlow itu cocok untuk project deep learning yaitu yang berat-berat yang skala besar dan kompleks yang butuh performa tinggi sedangkan Pythorch itu ideal untuk penelitian dimana fleksibilitas dan kedinamisan itu sangat penting gitu nah ini Pythorch ini untuk untuk eksperimen sedangkan si kitlearn itu pilihan yang tepat untuk tugas-tugas machine learning klasik kayak analisis data jadi enggak enggak kalian asal pilih kalian pakai tensorflow terus pakai buat analisis data overkill atau kalian pakai si kitlearn untuk ngerjain machine learning atau deep learning yang yang berat dan kompleks ya nggak bisa eh kalau misalnya kalian udah coba tuh satu misalnya kalian coba si kitlearn eh kalian olah data itu dengan tugas-tugas machine learning klasik nah disini gua punya topik-topik lanjutan yang perlu atau harus kalian pelajari setelahnya yang pertama itu natural juga language processing nah di NLP ini ada beberapa library kayak NLTK dan SPACI 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 nah kita bisa ngebangun chatbot atau menganalisis sentimen teks ini ini yang ini yang penting sentimen teks dia bisa nganalisis sentimen teks dan bahkan menerjemahkan bahasa kemudian kalian juga perlu mempelajari istilah yang tadi tuh gua sebut ada komputer vision nah komputer vision ini ada library njater sendiri biasanya mungkin kalian tahu namanya OpenCV nah ini tuh memungkinkan kalian untuk mendeteksi wajah mendeteksi objek dan pokoknya gambar atau gerakan yang kayak gitu lah kayak misalnya kayak gini terus dia bisa muncul teks 2 di kotak 2 gitu atau ngedeteksi wajah terus dia bisa ngedeteksi umur di atasnya gitu kayak gini sini ada kotak terus ada umurnya gitu terus tiba-tiba di di sampingnya sini ada umur berapa ratus tahun gitu nah itu tuh OpenCV biasanya itu komputer vision tapi kalian mesti inget ya dalam membangun ini kalian perlu perhatikan etika AI kalian harus make sure kalau sistem AI yang kalian buat itu adil transparan dan bertanggung jawab karena kalau kalian bikin AI yang tidak bertanggung jawab atau melanggar etika itu bakal merugikan kalian sendiri itu kedepannya oke kenapa gua lebih berfokus pada Python gitu padahal banyak bahasa pemrograman lain karena menurut gua Python ini adalah bahasa yang mudah dipelajari sintaksnya sederhana dan nggak rumit kemudian komunitasnya juga besar gitu nah yang paling penting dia tuh punya ekosistem framework dan library yang sudah sudah bisa dibilang memadai atau mumpuni gitu cukup buat ngehandle tugas-tugas AI dari yang sederhana sampai yang berat jadi kalian bisa ngebangun AI yang memberikan solusi-solusi yang inovatif gitu mungkin nanti kita akan bikin sesuatu pakai AI pakai Gemini lah mungkin mungkin coba bikin project oke nanti itu kalian pelajari cari-cari apa yang bisa dibuat dengan framework framework apa yang bisa dibuat dengan framework dan library itu kalian coba eksperimen sendiri kalian kembangin mana yang cocok buat kalian nah kalian perdalam yang kalian rasa cocok nah kayak biasa makin banyak kalian latihan makin banyak ketemu masalah makin bagus untuk proses belajar kalian oke kayaknya itu aja untuk video kali ini nggak tahu lebih lebih banyak baca kayaknya ini lebih lebih santai bikin videonya kalau dipertanyaan tulis di komen sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih